Pernah gak sih kamu tuh ngerasa males banget buat ngelakuin sesuatu? Mau ngerjain tugas males, mau beberes kamar males, mau masak males, atau bahkan mau bangun dari repahan aja males banget? Well buat yang ngerasain hal yang sama, ya ini adalah hal yang wajar ya. Dan ini dialami sama banyak orang, termasuk mungkin saat ini aku juga. Ya mungkin kamu juga gitu ya teman-teman. Dan mungkin beberapa dari yang nonton video ini juga karena alasan yang sama, karena males gitu kan. So buat yang penasaran, kamu stay aja di video ini dan nonton video ini sampai habis. Supaya kamu bisa dapetin gimana sih caranya untuk bisa menghadapi dan melawan rasa males. Nah buat kamu yang terus-terusan merasa males, sebenarnya hal pertama yang harus diketahui adalah alasan dibalik rasa males itu ya. Jadi kayak alasannya apa gitu? Soalnya beda-beda gitu kan. Alasan yang beda itu harusnya diatasi dengan cara yang beda juga. Nah ketika kamu tahu alasan kenapa kamu merasa males, kamu tuh harusnya tahu sih cara yang sekiranya lebih cocok buat mengatasi alasan itu gitu ya. Karena masalahnya beda kan. Kalau misalkan masalahnya adalah karena kamu mager, karena gak ada motivasi, ya diubah motivasinya gitu. Kalau mager karena kamu lapar, ya makan dulu. Nah alasan paling simpel sebenarnya karena lagi capek aja sih ya. Itu adalah alasan pertama yang biasa terjadi. Entah itu capek secara fisik atau mungkin secara mental. Kayak buat kamu yang lagi sekolah atau kerja, atau mungkin kamu yang seorang IRT gitu ya. Kamu ngerasa capek aja gitu ya. Jenuh sama kegiatan yang kamu lakuin setiap hari. Yang bisa menguras energi ya. Terutama buat seorang IRT yang bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kegiatannya sama aja ya. Setiap hari sama gitu. Ya wajar ya kalau jadi males. Kalau capek kita ngapain? Ya jangan dipaksain ya. Teman-teman istirahat aja dulu. Biasanya sih gitu ya. Istirahat itu juga adalah kunci buat bisa jadi produktif dan bisa melawan rasa males. Jadi buat kamu yang ngerasa capek, jangan takut buat istirahat. Nah yang kedua selain capek adalah kamu lagi overwhelmed. Atau lagi merasa kayak semuanya itu berlebihan banget. Nah salah satu alasannya bisa karena ya banyak yang harus dikerjain dan banyak yang harus kamu urus. Gak jarang ini jadi sumber stress juga sih sebenarnya. Karena berlebihan. Jadinya ya pikiran kamu dan juga energi kamu tuh lagi-lagi terkuras. Nah kalau misalnya gini ya kamu bisa tarik nafas dulu buat menangin diri. Atau sortir kerjaan kamu biar ngerasanya gak kebanyakan gitu ya. Ada beberapa orang yang memilih buat mengerjakan yang paling susah dulu atau yang paling mudah dulu gitu. Jadi tergantung kamu suka ngerjain yang gampang atau yang susah dulu. Nah terakhir alasannya yang biasa terjadi adalah karena kamu gak nemuin motivasi buat ngerjain tugas atau kerjaan kamu. Bisa aja karena tugas atau kerjaan itu gak menarik buat kamu ya. Dan kayaknya main HP lebih seru deh. Atau kayaknya gak sesuai sama minat dan juga bakat kamu gitu. Nah kalau misalkan udah kayak gini cara buat mengatasinya ya itu kita bisa berbagai macam. Bisa mulai dari mengingat-ingat lagi tujuan kita. Kalau sebagai IRT ya tujuan kita tinggal di rumah itu ya buat ngebantu suami, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, atau untuk berbakti sebagai istri yang soleha. Kita bisa mendapatkan pahala ya kalau kita fokus dan juga ikhlas mengurus keluarga. Ya itu adalah tujuan kita sebagai seorang IRT. Masih banyak lagi sebenarnya alasan dibalik kenapa kita tidak produktif ya teman-teman. Tapi di video singkat ini hanya sebagian aja yang aku share buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pengen nemuin video motivasi seperti ini, kalian bisa banget nonton podcast-podcast yang ada di Youtube. Banyak banget video-video yang bisa menginspirasi teman-teman tentang kehidupan. So untuk video kali ini aku cukupkan sampai disini. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.